Rahayu, selamat datang di channel YouTube Habiasa Nusantara Majabahit. Terima kasih sudah melihat tayangan-tayangan di Habiasa Nusantara Majabahit ini. Untuk materi kali ini saya melanjutkan bahasan mengenai teknik semeti, di mana pada materi yang sebelumnya saya memaparkan tentang gangguan metafisik dalam semeti yang sudah saya telah bahwa jangan terburu-buru melihat sesuatu itu secara metafisik, tetapi telahlah dulu barangkali gangguannya itu adalah gangguan psikologi. Nantinya saya akan menjelaskan, bisa di telah gangguan psikologi itu berbeda dengan gangguan metafisik. Dan sudah saya paparkan bahwa apa yang saya sampaikan mengenai semeti ini sama sekali tidak terkait dengan agama. Nah, di agama apapun Islam Kristen Hidup Buddha Gawang Uju bisa melakukan meditasi. Banyak lebih-leb elemen meditasi di Amerika, di Eropa, di Belegi Barat gitu ya, yang intinya padahal yang bersebut umum dan terkait dengan ilmu psikologi. Saya menjabarkan pada tayangan sebelumnya mengenai gangguan psikologi yang sederhana pada seseorang yang saya arahkan untuk bagaimana dia bisa melakukan semeti itu tadi. Jadi, gangguan psikologi yang sederhana itu ketika orang kemudian pemikirannya itu menjadi muter terus, menjadi panas otaknya itu karena terlalu berpikir terhadap masalah yang sedang dihadapi. Dan itu terkadang tidak disadari repotnya ilmu psikologi atau repotnya kondisi psikologi orang itu karena orang tidak menyadari kalau dirinya itu sedang stres. Saya menjabarkan pada hal yang sederhana itu ketika orang berbicara sendiri begitu dan berbicara sendiri itu pada kegiatan psikologi yang karena dia terlepas dari pikirannya sudah tidak mampu lagi untuk bisa under control. Dia terus control terhadap lingkungan sekitarnya, bagaimana menghadapi masalah-masalah itu sehingga dia teraktualisasi berpikir sendiri atau bahkan berusaha melupakan masalahnya itu dengan mengingat kejadian lucu sehingga dia tertawa sendiri. Malah barang sebelumnya saya sudah bilang, jadi ada orang tertawa sendiri jangan dibunuh terus itu dimasuk izin, jadi tertawa, jangan dibunuh ditelah seperti itu. Nah, ketika kemudian orang itu pada tingkatan yang sederhana seperti itu, tingkatan yang lebih lanjut itu pada hal-hal yang bersifat perseptual. Kalau otak itu sudah demikian, apa itu berat untuk bisa berpikir untuk menelah atau untuk mengatasi permasalahannya. Nah, ini hal yang bersifat perseptual ini yang paling berbahaya untuk kondisi kesehatan psikologi seseorang. Karena hal yang bersifat perseptual itu bisa kemudian membanding pikiran. Contohnya begini ya, ketika tadi ada orang yang bermasalah terhadap pasangannya, terhadap pacarnya, dan biasanya pacarnya itu berpakaian warna merah, kemudian ada sosok atau ada, bukan sosok, ada orang, orang lain yang berjalan berwarna merah, berbaju. Orang lain yang berjalan dengan menggunakan baju merah juga seperti pacarnya. Nah, dia akhirnya berpersepsi. Orang-orang yang lewat itu jangan-jangan temannya pacarnya yang ingin mematah-matahi aku, atau pacarnya ingin menyampaikan pesan dengan melalui orang itu yang berbaju merah ini. Lalu, jangan terlalu berpersepsi, jangan terlalu berpersepsi, biarkan. Jadi kalau Anda, ini yang sering tidak disadari dalam kondisi psikologi yang sedang tidak sehat, dengan deteksi Anda sering ngomong sendiri itu tadi, dibiarkan terlalu berpersepsi. Mungkin ketika Anda ketemu dengan teman Anda, sahabat Anda, Anda dalam kondisi pikiran yang stress paneng, ingin berbicara dengan sahabat Anda, Anda laki-laki misalkan, sahabat Anda juga laki-laki. Suatu saat, sahabat Anda ini juga berbicara dengan warna merah. Orang ini kok tahu, kok nyindir, ragu dengan pemikiranku terhadap pacarku itu tadi. Jangan-jangan tidak bisa menjadi sahabat yang baik. Nah, ini tingkat persepsi itu yang bisa mengganggu. Akhirnya beban, wah ini tidak cocok. Anda ketemu, cari sahabat yang lain. Sahabat yang lain, ternyata suatu saat sahabat Anda itu juga pas, menggunakan kaos berwarna merah juga. Anda tidak cocok lagi nih. Karena malah membebani pikiran Anda sih, Anda tidak punya teman nantinya untuk bisa berbagi terhadap permasalahan Anda. Teman Anda juga aneh. Tahu-tahu, apa yang kamu di sini? Aku tidak butuh kamu. Ini kan dia repot, wah ini orang lain, temannya lho. Aduh ini kumat lagi. Kumat. Kumatnya dia sebenarnya karena dirinya sendiri. Jadi kalau Anda mengalami permasalahan, jangan terlalu berpersepsi. Bidangkan berpersepsi itu. Nantinya lah kalau Anda sudah sehat, pikiran Anda sudah kepat, sudah dingin, sudah ada kondisi, sudah ada kentul tadi itu, silakan Anda berpersepsi. Berpersepsi itu bukan dilarang. Tidak apa-apa berpersepsi. Tapi kalau persepsinya salah, itu yang malah bisa menjadi berbahaya. Dan orang sering selalu berpersepsi. Orang ngerasani, orang ngerasani atau orang gosipin gitu kan, orang berpersepsi. Persepsi yang selalu salah itu menunjukkan ketidaksehatan masyarakat. Apalagi saya lihat bahwa secara umum masyarakat di Indonesia ini, saya lihat di komentar-komentar YouTube, di komentar-komentar Facebook misalkan itu, sering mereka melakukan persepsi yang saya nanya sendiri, belum tentu kebenarannya. Lebih baik tidak berpersepsi, tapi cek dan re-check. Cek lagi, re-check lagi, benar atau tidaknya gitu. Kalau benar, makanya ya demikian gitu. Akan lebih baik gitu. Tapi tetap ya bahwa saya tidak melarang orang berpersepsi. Cuman, kalau memang orang itu dalam kondisi, pikirannya sedang tidak sehat, sebaiknya tidak berpersepsi. Karena persepsi itu bisa menjadi sesuatu yang salah. Nah, persepsi ini bisa meningkat pada hal yang lebih berat. Ketika tadi dia itu sudah berpersepsi, jadi awalnya ngomong sendiri, mulailah dia berpersepsi, sehingga dia terganggu. Pada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi, bukan lebih tinggi, lebih berat persepsi itu tadi. Bahwa sudah bertingkat ya, tidak lagi pada orang yang berbaju merah tadi, langsung berpersepsi lagi, warna merah. Warna merah itu Dewa Brahma. Jangan-jangan aku sekarang itu sedang disuruh oleh Dewa Brahma. Nah, ini wah mikir lagi gitu orang itu. Oh, ternyata pacarku dulu itu tidak cocok dengan aku, bahwa dia itu sebenarnya utusannya Dewa Brahma. Nah, ini berat hatinya pikiran Anda kalau sudah mikir macam-macam seperti itu. sekali lagi saya tidak menyuruh Anda atau melarang Anda untuk berpersepsi. Tidak apa-apa berpersepsi, tapi sehatkan dulu pikiran Anda. Dan bagi orang yang pikiran sederhana sehat dan waskita berpersepsi bahwa memang ada perintah dari Dewa Brahma melalui warna itu tadi, itu bisa menjadi sebuah persepsi yang tepat. Bisa menjadi telah yang tepat. Dan itu adalah kewaskitaan bagi seseorang. Itu tidak bisa disalahkan. Cara ngeceknya, cara ngeceknya, ya pada ketepatan sesuatu, pada ketepatan fenomena yang terjadi. Ketika orang yang waskita itu menelah bahwa memang Dewa Brahma sedang memerintahkan dirinya dengan tanda-tanda tertentu dan tanda tertentu itu ketika dibuktikan dengan cek dan recek itu mencocok dan berhasil. Ya di situ kewaskitaan seseorang yang bukan lagi hanya merupakan persepsi. Tapi kalau terus kemudian Anda itu bermasalah dengan pacar, kemudian Anda tingkat stresnya itu semakin tinggi, lalu kemudian Anda berpersepsi itu lagi pada awal itu adalah perintah Dewa Brahma itu, mohon maaf, itu akan membuat pikiran Anda tidak selesai-selesai masalahnya. Bisa bertiga macam-macam. Nanti di tayangan-tayangan selanjutnya akan saya tunjukkan tingkat yang lebih berat lagi. Dan ini tetap dalam koridor bagaimana pikiran-pikiran metafisik yang mengganggu kegiatan semedi yang perlu ditelah sebagai gangguan psikologis tadi. Demian untuk tayangan kali ini, kesimalah di tayangan selanjutnya mengenai gangguan psikologi yang mendasari atau yang apa itu bisa berbeda dari gangguan metafisik tadi itu. Terima kasih sudah melihat tayangan-tayangan di HAPIASAN Tantara Majapahit. Semoga semua yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda. Semoga ada selalu berhayu mulia dan yang jagat. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.